Yang pertama ya, surat edaran itu sebetulnya sifatnya hanya suatu pemberitahuan, suatu pengumuman. Dia bukan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu, pengaturan-pengaturan harus lewat yang namanya PUU, Peraturan Perundang-Undangan Setidaknya, yang sudah pernah mengatur soal mutasi, yaitu PP 49 2008. Itu malah dilarang. PJ, termasuk PJS, dilarang melakukan mutasi pegawai. Nah, karena dia mendapatkan kewenangannya bersifat sementara. Dia bukan hasil pilihan rakyat. Mbak Fitri ya, kepegawai ini sebetulnya kewenangan presiden. Presiden lalu melimpahkan kepada kepala daerah definitif. Ya, untuk melakukan pembinaan kepegawaian. Maka, kepala daerah definitif itu disebut juga pejabat pembinaan kepegawaian, PPK. Nah, jadi, ini adalah mereka yang menjabat kepala daerah definitif. Kalau dia hanya PJ atau PJS, itu yang perwenang adalah presiden melalui menteri dalam negeri. Harus ada izin. Itu yang diatur di PP 49 2008. Jadi, kalau SE ngatur, nggak bisa. Itu menyalahi aturan dan pertentangan dengan PP 49 2008.